Terus misalnya sampai berpikir Lalu Sampai tidak bisa jadi lemah caranya tangi Ini yang penting Kalau atur akan mengajikan Kalau sederhana mengajikan Sering akhir-akhirnya Sering sholat Mata ayat Tugasi ulama itu Jelas Ayat-ayatnya Sampai kita berbeda Sekarang sampai anda hidup Itu tahu alasannya Kenapa anda hidup Tidak tahu Kenapa kita masih hidup Tidak tahu Kenapa anda wujud Juga tidak tahu Kita pernah tidak ada Tahu-tahu ada Juga tidak tahu alasannya kenapa Yang jelas di luar ikhtiar kita Setelah kita katanya punya akal Saya bilang lagi Setelah kita katanya punya akal Terus bilang Kita masih hidup Karena orang kelibez Karena tidak kena penyakit Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Terus kita bilang Hidup Jadi kita Atas nama kebodohan Bilang kita hidup Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Semuanya normal Mata kita hidup Lalu kapan kita mati Setelah jantungnya rusak Paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama Kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup Itu jantung dan paru-paru Lalu berarti Zaman kita belum hidup Itu jantung dan paru-paru Harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya ada juga Dulu ada juga Kalau jantung dan paru-paru Semuanya normal Menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru Harus wujud dulu Karena itu yang menciptakan kita Hidup Ya ada juga Paling-paling Nanti statusnya Paru-paru jantung Hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya Kehidupan ini juga tidak ada Karena kita tidak tahu Masalah yang dihargai Masalah yang dihargai Karena itu yang dihargai Sebab yang dihargai Masalah itu yang dihargai Ada yang membahas Ketua kita bisa jelas Kenapa ini yang menikmati Al-hayat Bidul-Mahmat Sekarang itu Orang hati Karena tidak bisa dijelaskan Coba anda menjelaskan Apa yang menjadikan Karena itu yang dihargai Ada nyawanya Nyawa itu dimana Terus dia nempatnya dimana Kayaknya di jantung Ini bagaimana Jadi semua yang bisa dijelaskan Nah, ketika hidup Anda Tidak bisa Anda jelaskan Kudu ini sempat Tengah tangi songgok kubur Juga tidak bisa dijelaskan Karena wujud kita Yang datang tanpa diundang Dan tanpa ikhtiar kita Nanti Tengah tangi songgok kubur Orang angguk ikhtiar Sama kan Sama-sama Ada kesimpulan Lillahi Rabbil Alamin Tapi manusia Atas nama akal Sawangan Hidup ini ada alasannya Karena kita di tangi Ada bapak ibu Terus kita jadi wujud Lucu kan Hidup ini disebut Ada sebatnya Tapi nanti mati Songgok kubur Tengah tangi menah Dianggap tidak punya penyebab Alasannya sudah jadi lemah kok Kalau tidak menah Caranya pilih Zaman kue Rungolo Dari ada saja Caranya pilih Makanya kalau suruh balik-balik bilang Jika tangi songgok kubur Riku mohal Berarti wujudnya Nabi Adam Dan wujud yang sekarang Lebih mohal Karena tanpa sebat Ini tanpa apa? Nabi Adam Sampai ini Jadi roh gantayangan Bisa kubur Dari utang Dari kasus Dari menan Aneh Aneh wujud yang sekarang Karena wujud nanti Ini orang-orang Masar Wujud dari wujud Yang sudah ada Sementara wujud kita Yang sekarang Dari Tidak ada Manusia itu harus ingat Bahwa dia pernah Tidak ada Dari Tidak ada Ini menjadi ada Adalah Ayat Bahwa wujudnya Dia Tidak Ikhtiarnya Dia Sendik Setan Tidak ada Pengheran Tidak ada Tidak ada Setan Setan Run Run Berarti Setan To AS negotiate Harga vious Inilah Satu 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 Satuan Satu 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 Alhamdulillah Jangan mengerti siapa-siapa Terus usul Inna sholati Wa nusuki wa mahyaya Wa mahmati Lillahi rabbin Alamin Jadi Urib kula mati kula sedang Dan ikhtiar kula Namun Kagungannya apa Denganlah syarikat lampun Buat nonton Tiang Sintan mawan Buat nonton Yang ngatur Terus Wabizha Jika umir Tuh Wa anna Al-Mu Minal Muslimin Dan dengan Keyakinan Kita Kita diperintah Jadi Dungu ifti tahu Senat jantung Buat nonton wajib Tapi itu Filosofi Dalam hidup Kersananya Dengan Nopo Dulu Dunya Bumpun Bar Urib Kersananya Pengheran Mati Kersananya Pengheran Ngulau Kadang Gimikir Aku nak Mati Bar Mati Jumlah Kiamat Kiamat Tak Kesungguhan Nanti Atusan Misalnya Anda Tidak Usah Khawatir Begitu Zaman Nabi Adam Tiba Bapak Amak Bapak Protes Bapak Pengheran Terlambat Bistisah Menyaksikan Bumnya Karena Tujuh Ribu Tahun Yang Lalu Tujuh Ribu SM Itu Kalau Menurut Penanggalan Agama Itu Lima Ribu Tahun Sebelum Masehi Dihitung Nabi Adam Itu Dihitung Langit Bumi Ini Lima Ribu Tahun Tidak Sani Tahun Dua Ribu Sekitar Tujuh Ribu Tahun IM Padahal Tuan Tuan Satu Tuan Prof karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian ada yang mencoba discovery malah jutaan tahun yang lalu malah itu bawa itungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun padahal agama menanggali bumi 5 ribu tahun sebelum itu masih tapi ada yang mencoba jutaan itu yang hitung di Sopo ke apaan itu tidak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan apalagi melola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas tidak gampang rusak terus gampang di reproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang di masalah akan kena kalau tidak ada keriting tidak ada yang putus ini kan gampang kalau saya pikir mungkin gampang itu misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang harus kita anggap misalnya seperti buaya mati ada anak-anak ada anak-anak Nabi Adam kan orang-orang di ketahanan sampai sejak ini gunta ganti orang artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam dan setiap ini kan masih kan pasti diantara jasad kita kan ada unsur Adam nah ya Allah tidak bisa suruh apa yang bisa ini suaranya rokok Allah tetap punya cara untuk bikin abad abad tapi melihat Nabi Adam dengan tinduk sampeyan kan ada bukti Allah berbicara tidak ada unsur ada karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada saya tahu yang bantah tapi ada yang bantah kan pun kapun tetapi Adam Adam yang sekarang sampai sampai seperti ini tapi sampai sampai turun di kobil apa yang ada saya cek saya cek ceritanya saya cek ceritanya kobil lahirnya suaranya dirabek sampai Buddha lahirnya bumi lahirnya gembret habis lahirnya bumi rapati ganteng dirabek iklimah yang bayu lahiran suaranya kobil tidak terima kalau aku sangat ganteng tidak tidak cek cek tidak saya tidak cek 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 kobil nah tapi tidak pikirannya tapi adab yang bisa silang sedang mungkin itu malah musibah kaya kaya dosa tapi double double misalnya keriting keriting kaya 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 yang memperparah kaya 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 elek banget lho elek banget banget udah di cerita akan ngerti hasil akhirnya tukaran kobil gak terima pas tukaran dipisana biadam anggar yang takor rupiah sukses berarti ikhtiari bener ya mau kobil nyembeli werdus kobil seneng buah-buah seneng buah-buahan masalah dianggap simbolnya yang seneng mapan karena ini memang harus ada buah-buahan cukup semua buah-buahan saya berikan kurban kok bing tapi yang melarat teman-teman yang keliru itu masih penuh daging perkara ini kurbannya ada piti jadi ada sebuah tarik yang ngareng anak buahnya makan piti perkara ini saya lakukan yang di ya 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 kita ini berlebihan, tapi kalau itu berlebihan ini biasa, saya akan membuat fanatik tapi saya akan senang makan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak, saya akan senang makan walahasil akhirnya kobil korbannya tidak diterima habil diterima, terus semenjak itu juga akhirnya walahasil kobil mati habil, jadi makanya konflik widuhan, konflik tertua mental membunuh ya, mental tertua pertama, peradaban manusia itu dibangun rebutan orang-orang dan saling membunuh karena sekarang saya rasa itu tradisi terlama itu tradisi terlama harusnya berbentuk di Islam di Irak itu berbentuk itu tradisi terlama jadi biasa, harusnya, tidak ada yang bisa berbentuk di Islam tidak biasa, itu biasa biasanya menurut tidak, biasanya berbentuk di jadinya berbentuk di salat dan sebagian dan sebagian dan sebagian dan menurut dan macam-macam ini ada kelemahannya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat dengan hidayatnya pengheran iso zakat yang udhunya nih pengheran kok pengerasok zakat udhunya nih Hai menarik benar gitu dari tasawuf kita iso sodakoy kersani pengheran singkito sodakono nonggi dujani pengheran berarti lillahi nah jadi lillahi ta'ala artinya nak cerita tasawuf itu membawa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nah coba keboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Tawang pertanyaannya akan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dan untuk tasawuf karena tasawuf ini yang bener-bener lillahi robbil alamiin tapi pekeh juga baik karena uang kan seneng GR tono menik aku alhamdulillah berzakat muni alku aku alhamdulillah berzakat itu kan yura jelas muni aku yung rosodeknya pelaku ini muni alhamdulillah kersani Allah ya bahasa paling gak jelas tapi apa muni ngono aku alhamdulillah bersolat ya pamer nak aku bersolat tapi yung aku ini nak kabe kersani Allah anak kersani Allah ini pamer rapaan dengan yura jelas ya tapi tapi aku alhamdulillah bersolat itu bahasa agak jelas ini gak jelas juga bahasa itu tapi ya sebenernya faham ya tengah-tengah tata sholat ini ku ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholatul khosi ini saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini ku dipanah panah ini ku rak wanten mata pancing jadi nak melebu ini ditarik sakit sakit ya nak ditarik sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya si di nomor kondo engkok tarik pas aku sholat gua aku nais sholat kulali tenang pas beliau sholat ditarik nggak ubat belas ditakok ikut jenai nurak Krosobasur musuh aku nengar pepengheran pengeheran krosol orang jadi aneh tapi Alhamdulillah kroso singana ya kue ngusuhan pengeheran koroh orang diwantar jadi saya di nomor jadi khususnya saya di nomor nganti di panas ditarik wakang elang lor pesan yang kau aku tarik pas pasok mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pasola mergok pembunuh roh paling lengah itu pas omar dipateni pasok aku yakin uang nakal mati kecuali pak sholat rek saya yakin aku yakin pelenggan yang ada di sini semuanya sholat tetap siaga ya itu sih ini kena opo umar dipateni pak sholat musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih nggak pas sholat sehidina alih kabulu tg pas sholat dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat lu canggih lu kenapa? canggih wah tetap tetap menghubungkan sholatnya paling menghubungkan konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha jadi justru itu menunjukkan menghubungkan sholat kalau ngerti dalam bahaya tetap sholat menjaga diri sendiri sehidina alih kabulu rata-rata ulama dulu begitu tapi aku masih rusak itali disini abidin itu pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek oh mahkobong di nerato ditulung siapa saja gak tahu ya dia karena asik pengheran tidak kalau aku masih rusak kalau aku masih rusak di nerato nah tapi kita-kita selesai kan bayangin itu sholat-sholat oke kelas kalau kalau Nabi Muhammad soh paling gurih ini kuyas ma'u azizu sotri ke azizil mirjel nabi'u nak sholat ini itu yang gurih ini mengerti dentuman dadanya nabi sangkeng wadzini pengheran katus banyak yang umum karena huusya alih sampai nabi'u mahpinsan sangkeng wadzini pengheran ini disebut tak syair rumin hujuludulladzina yaksanana jadi Allah nasyallah ahsan al-hadithi kitabam mutashabiyah makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa meh kudu kesemperan alhamdulillah kita kan sholat biasa saja berarti kabliya ya oke, badiyya ya oke, sholat ya oke tapi corak dipatih ini mau ngurah iso ya tadi lah pasti bangga takkan diganti ngikutnya makanya ada rasanya kerubuk h pledzina sholat bahan ini TRERG после sholat tattoo itu kedua mine are luar biasa ketika orang kafir ada yang nyerang sampai ada sholat khawaf itu sampai orang kafir sepakat kalau tidak menyerang Muhammad itu pas apa sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawaf sholat dimana separuh sholat juga musuh karena Nabi yang ada sholat itu lali sohabat yang ada sholat itu lali akhirnya begini dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat akhirnya Umar sholat di depan umum lu itu di depan umum? kok bisa lalik apa? mesti Umar lalik kan makmum Ruhim Mustafa kalau di filing gue, saya ada yang sohab awal 2 ini aku lalik apa? belum ini, maka nggak ngarep ini wabulu almajusi ini bisa lewat ya nanti di Umar, ya selamat muncul sholat kembali kalau ini tidak ada yang terlalu, aku yakin tidak ada yang terlalu kalau kena sempurit, jika itu nyak-nyak, jika itu mau jembat sholat omong, ya tenang aku bisa anggapnya Barokai Pengeran, Alhamdulillah jadi Umar itu masih ngarep paham ya? abu luluk maju aman, karena itu sholat rasadar itu tidak ada yang ada kalau Umar itu kalau Umar itu tidak ada yang kecekel tengguri hebat Sidinali malah itu cuma menang mendelingnya ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya Jasas dan itu saya tiru Dawid Sidinali Jasas Jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang kuarit itu berambisi betul membunuh anda enggak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Sidinali jawab khisni ajali jadi masyur Sidinali ngetikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga enggak ada artinya begitu juga aku nak rawai mati itu niat mati ini aku sudah bisa sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi sama sekali misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini kalau rapas ketembak musuh ada seorang penjaga perang Khalid bin Walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima panglima kafir ngelawan perang Nabi perang itu panglimanya itu zaman kafir ada yang dipatahkan Islam Islam berdino perang ada yang dipatahkan ada yang dipatahkan pas mati di kamar itu nangis nangis aku butuh aku aswabu Nabi aku mati aku nangis aku mati aku perang semangat buat mati saya kok malah mati di kamar aku mati aku mati aku mati aku mati perang 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 semangat mati malah kok mati di kamar aku ajal maksudnya aku ajal aku ajal ini ajal aku jadi pengawalku ajal orang putunya Khalid bin Walid putunya jaber Zubar bin Awam putunya sudah sering membuka diri ini 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 mereka 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 dibuka mereka 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 tidak artinya benar Syedinali perang tanping berapa kali menang perang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tadi ini mereka mereka tidak tahu mati saya mati nanti dibunuh yang mati aku aku tidak usah mati mati mampu dari mati ke mati yang dikandangkan si Nabi mati itu di bacok deskripsi kalau orang kena ikutku jadi si Dina itu lucu dalam keadaan itu tidak lucu kalau orang para pengheran orang kena di kias orang kena ikutku mati orang kena ikutku mati itu iya kena ikutku seperti si Dina Usman walaupun si Dina itu lucu dia itu dikepung orang Khawariz jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya si Dina ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Qur'an sekitar rosan ini sekitar dihur dihur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kamu mau dibunuh sama orang Khawariz kamu keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang jadi si Dina Usman orang aku ini orang kena orang kena 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 dikepung mau Nabi ku mendukai aku yang jendela ini wa akbar ini ya Usman satu fiti rumah ini aku aku buka aku dan aku ketika itu lucu aku buka aku jadi artinya aku mati pas maghribmu jadi ini Nabi tijabu kau bareng aku buka aku buka ya akhirnya beliau sudah melakukan perlawanan masjabu jadi aku sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam imna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati aku buruk aku raro sebab aku ini sama yang tak tahu aku kena apa umur aku nganti patang pulau tahun aku raro sebab aku juga anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yura iso jelas wong wong kerja sehat kejauh urib ngomongan kok ngoro supaya leah setelah sehat durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita nggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita urib yura roh sebab kita mati yura roh sebab namung roh yang dikatakan ulama-ulama urib itu ibadah mereka kita tidak ngerti kita kersani Allah kita mati yura ibadah agar kita riduh mereka menunjuk kita percaya nyerah kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau pemrotes Allah mati kamu protes gua termasuk wong yang dihitung Allah gua juga menyerah aku juga menyerah bangun langit bumiku malam yartu bikadu'i walam yasbir ala balai fadliyat luprobban siwai wal yakhruzmintahdi arti wasamai jadi wong yang kerasa tujuh keputusanku mengedikannya penyerahan aja menganggap aku penyerahan aja menyerah bumiku aja menyerah bangun langit dihusir presiden gak bisa ngomong bumi apa yang ngusir-ngusir padahal meluk gawin nah dihusir penyerahan bernoh semua ini aku mau ngomong misak temen istirahat kabel batal delika sehari-hari 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 mati ya boleh balik menunjukkan kamu tidak siapa-siapa seorang amerika top petiju yang kondang mati para pembunuh mati seorang abu bakar apa yang diobati ya babak keren tak undang no dokter ngebenjenkan mari takohan abu bakar nah dokter itu mati tawaran seorang seorang yang mati ya sepada seorang abu bakar atopit amrodonya dokter malah tapi coba tiru ngomong takohan kalau undang no dokter nah dokter itu bisa mati tawaran takohan dia mati itu sepada itu tidak bisa tidak bisa tawaran tidak menurut jadi jadi dia mati tapi saya sudah berat saya berat saya saya berat saya berat saya berat saya berat walaupun kualitatsi teman-teman kemudian aku lalik aku aku itu enggak berdua-dua satu isinya macam-macam aku tidak tahu lalik sistemnya, risiknya, macam-macam maka Nabi Musa ada di tangklet dari pengeran pasti aku lalu ingin tangklet dari jenengan tidak jenengan tenang seperti itu yang berdua-duanya caranya dia terus walhasil Nabi Musa kalau duduk waktu waktu duduk, pecah kalau duduk saja, pecah saja sampai begitu tengah-tengahnya pecahan terakhir ada di teman-teman, teman-teman ini sudah makan, ada anak bucu ada di teman-teman jadi Nabi Musa ngambekannya ada di teman-teman makan di teman-teman terus dari pengeran ngerti itu saja aku lalik mulanya sudah di teman-teman turun teman-teman di teman-teman ada di teman-teman anak itu mulanya saya akan bercerita pas mengajikan ini kita berkata ketemu pengeran itu ada di teman-teman ada di teman-teman semua teman-teman ada di teman-teman kalau saya mengatakan teman-teman saya sudah menghitung kumpul untuk aku roh langit bumi roh malaikat imanku tidak tambah dari suddenali sanggang ingat bagian ini bicara ilmu kalau ada yang tambah ini seperti itu misalnya menurutnya ini nyata misalnya saya mati suddenali sudah tidak yang sobat jadi sohabat yang agak kuyunan ini misalnya malekat di langit menceritakan kekuasaan Allah di langit itu ada Zabarjat wah hebatnya Zabarjat ada marmer rupanya biru ada di langit itu hebat ajaib ada di bumi itu di langit itu terkenal ada Zabarjat ada Zabarjat, ada Zamrut, ada Feroz, ada batu-batu mulia jadi sohabat ini sohabat saya Dina Alina ini saya menunjukkan malekat yang ditakut saya menunjukkan kekuasaan Allah di sini di bumi itu ada nyamuk yang nyamuk yang nyamuk ini ada bulungan yang matang yang ada ususnya ususnya ada kumana itu saya tidak bisa ada di sini harus kekuasaan Allah akhirnya malekat itu pandang-mandang itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malaku kita bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malekat itu tidak bisa ada yang nyamuk dan tidak bisa ada yang nyamuk yang nyamuk itu selingkuh itu ada alat kelamin yang ada di sini alat kelamin itu ada yang urat itu berapa ribu urat gak uratnya gajah gampang uratnya itu nyamuk ada yang matang ada yang banyak ada yang ada di sini ini ada yang ada di sini bi lu misalnya kebik malekat cocokan malekat itu harus dikawal itu aku ingin alam malaku jadi sahabat itu cukup ayat ini bumi jadi aku ingin jadi asyid abu soami muter-muter di langit aku senang jadi wali yang munggah di langit tapi itu ada gunanya mereka munggah di langit kekuasaan Allah ini bumi kekuasaan aku ingin jadi di sini aku ingin jadi alam malaku ini berapa ini mati kekuasaan disitu jelaskan 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 kuyakinan twitch kekuasaan disitu katanya jelaskan 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 dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata dan berkata kemudian sampai di timun hushon itu sekali-kali berbeda maksudnya dalam arti kalau malaikat tidak ada ada alam malakut saya tidak ada alam tapi saya tidak menyebabkan kalau nyamuk itu tidak mengatakan problem para nyamuk itu tidak terdapat sengolah kita tidak berdudur dan seharusnya karena ini nyamuk itu menyebabkan ini sudah saya akan menyebabkan saya tidak berdiri kalau menyamukanku itu semangat perkara ini saya tidak berdudur anda tidak mengapa se ingat itu ini disebut ayat riba masalam ma'abak udhatan fama seperti yang saya ingin mengatakan saya tidak usah saya nyawal misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung saya tidak usah-usah nyawal kalau ada patung gajah itu tidak akan sanggup paling banter butuh patung gede saya tidak usah patungnya nyamuk seukuran nyamuk saya sanggup sekolahnya Amerika ingin tidak sekolahnya saya tidak usah nyawal sebabnya pemahat pengahatnya pengahatnya seorang gajah sepertinya patung gajah itu mudah tapi ada patungnya nyamuk saya mengatakan saya mengatakan teknologi paling canggih saya tidak usah saya tidak usah saya saya tidak usah saya tidak usah saya menunjukkan contohnya ini saya menunjukkan maaf saya tidak usah karena banyak laku saya tidak usah saya hanya mengatakan yang usah paham mulai ini ajaibnya pengeran mulai Nabi Sulaiman jadi rojo gede nanti di tes memperkoros semut Nabi Sulaiman itu pasukan kuda yang hebat bareng sampai melintas satu daerah ternyata ada konvoi semut, kenapa konvoi semut? itu pengeran ngukur tingkat kearifannya Sulaiman ternyata ketua semut itu ngomong anak buah berkata-kata 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 hei pasukan semut ayo ganti haluan itu Sulaiman sampai kita tidak-idak dari Sulaiman, terus Sulaiman tidak roh wah Sulaiman tidak tersinggung mengundi Nabi dari ini, tidak roh kemudian Fakabas sama Tuhan yang kau lihat dari Sulaiman semutnya bijak, kepenyelamatan anak buahnya, berkata-kata maka aku yang Nabi, tidak roh akhirnya Sulaiman mengintruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah tidak sesuai prosedur awal akhirnya bareng pindah itu semutnya maturun berarti Sulaiman itu Nabi Tenan mikir apa? keselamatannya apa? semut akhirnya ketua semutnya itu ini Nabi Tenan tidak menggunakan hadiah ditompok ini semutnya untuk menyolong satu biji gula satu biji gula ini aku disawaknya Nabi Sinten aku disambut ke Nabi Sulaiman perkaranya hadiah satu biji gula dan aku bareng badai menyukai ini semutnya menek-menek ngantos dan ilatnya Nabi Sinten terus di dahar Nabi Sulaiman sampai nangis semutnya rahmatur itu Sulaiman berarti tahu menghormati hadiahnya kalau ini Nabi Tenan mesti menempat dengan sepenuh hati tapi kalau ini menyebelkan berarti tidak Nabi itu kalau salam ternyata di sini itu rapati di telur kuliah ini sering didik buju kuliah ini kisah nyata sampai aku menerimu ini kalau terpaksa cerita mereka tidak tiba kalau kadang keundangan tapi jika di tiang duit sepulau kadang-kadang di sebagian daerah itu berarti salam ternyata berarti ayah itu sering kuliah itu bahasnya beras itu duit itu aku menerimu anak bujuku beneran sombong duit itu orang melarat jadi kalau duit gede aku cihat kalau duit cilik aku menerimu aku menerimu beneran sebagian dagingnya anak-anakku jika orang melarat itu aku menerimu cowok pepe untuk salam ternyata 1 juta terus lalih yang memang bertahun jadi memang bertahun beratnya kalau kita tahu naik orang yang tumbuh ke arah yang bayaran yang bayaran penting kalau ada di sini kalau tidak tidak nabi Sulaiman nabi Sulaiman itu kalau Sulaiman tidak hidayah emas karena berarti tidak raja itu orang itu ini nabi Suleiman sudah nabi nabi mereka berada di sini nabi mereka berada di sini berada di sini masih ada yang ada di sini ada yang saya dan dibingis berada di sini ada yang ada di sini tidak ada kuda tidak ada ada kuda kereta kuda pokoknya posisi masih begitu mulai nabi Suleiman sudah nabi rojo mampu yang ada di sini terus ada sampah yang ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini bawa orang yang ditutupi berapa kereta ini begitu terhormat di sini semua orang yang ditutupi Suleiman itu ada di sini meriang rasanya yang wijayat artinya tidak mungkin Suleyman yang senang kalau tidak ada apa caranya masalah meriang meli lemes kenapa lagi Nabi Suleyman mengerti karena Nabi Suleyman dari Nabi Suleyman sebut ini apa kemudian berbicara sejauh itu saja saya apa mas saya sejauh menggabung mas saya akan mulanya saya berdoa saya akan mengangkat kereta saya akan bangga ini saya akan berdoa saya akan berdoa saya akan berdoa saya akan menggabung saya harus menggunakan saya akan menggunakan saya akan menggunakan untuk mas pirang-pirang yang ini nolak tapi untuk hadiahi semut satu biji gula ditompong marhaban dari itu kan cakuh dan nabi sumpah lucunya menangani rakenya ibu tirun di negeresok pejamaahnya agar pejamaah dulu seneng aneh yang teras mesin golek wong paling melarat nih singen tani jamaah terus ini lugu takoi miskinon yuk jelisi miskinan aku yang melarat kok yuk wespodo melaratnya jagungan lebih badan tapi nabi sulaiman seneng aneh miskinon yuk jelisi miskinan itu nabi sulaiman jadi jangan kira dibawah keman sulaiman tawadu miskinon yuk jelisi miskinan ayo jelisi miskinan ya terjagungan ya terjagungan karena anda mengerti kabel wujudnya Allah subhanahu matalan dan ini tahu kita mantap orang melok duit belas lagi tadi duit kalau puluh juta tak melihatnya merosok meletih mergok merosok walaupun kita berpengaruh salat di waduh suki wa mahyaya wa mahmatidillahi rohbilalang faham itu diumah kome poro nabi sulaiman ngotong yorong pengaruhnya tetap tawadu sampai sanggeng tawaduin mempertimbangkan keselamatan itu semua semuanya daerani surat ngamal surat semua semuanya jadi saya ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan semua semuanya diselamatkan kewan-kewan langka serganya larang-larang Suleman klasik kiat menyelamatkan semua semuanya semua semuanya lsm-lsm yang menyelamatkan semua semuanya semua semuanya semua semuanya tanggung-tanggung semua semuanya semua semuanya mengerti dari Allah ku sifal kota mas tertuh yakinan jadi saya ada ayatnya pengeran saya rasa ada langit itu semua semuanya dalam nyamuk itu itu ada ayatnya pengeran karena saya tidak bisa melakukan melakukan langit saya akan berpaksa dikatakan ada ayatnya kekuasaannya Allah maka saya sifal kota mas tertuh yakin dan tidak menyebabkan orang-orang kita ada orang-orang yang mengerti makhluk dengan makhluk apa saja saya akan mengerti dan saya akan melalui makhluk yang miskadung tak gawe cek nge-sori bumi cek nge-diwe antas kutainya gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuh liqa humong kong rusak apa sama yang para makhluk balnum siku habalik ngendalian no inksun mana ngekar yang ngendalian inksun haing sama kaayati wawing siku sama anta koalat arti ilaf itni waan salam nasama maafiqa dan waalami sub indo by broth3rmax